Sedang lanjutan perkara swap terhadap ex-penyidik KPK asal Polri, Stephanus Robin 47, dan juga Advokat Maskur Hussein, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin 25 Oktober. Tim Jaksa Penantut Umum pada KPK menghadirkan ex-wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin sebagai saksi. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya, Wartawan Tribun News, ada Ilham Rian Pratama di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat sore Ilham. Selamat sore Nila. Ilham, silakan dengan laporan Anda, keterangan apa saja yang disampaikan oleh Aziz Syamsuddin dalam kesaksiannya pada sidang hari ini? Iya Nila dan Tribuners, jadi dalam kesaksiannya, mantan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengklaim hanya memberikan pinjaman sebesar Rp210 juta kepada ex-penyidik KPK sejapannya 747 dengan alatan kemanusiaan. Pinjaman diberikan secara bertahap, yaitu sebesar Rp10 juta, kemudian Rp10 juta. Robin meminta sejumlah uang tersebut kepada Aziz lantaran Robin mengaku keluarga penganjalanan kesehatan COVID-19. Tapi sebagaimana diketahui Tribuners, dalam kekauan Robin, Aziz bersama kader Partai Golkar Aliza Gunado disebut memberikan suap sekitar Rp3,613 miliar pada Robin untuk pengurusan petara KPK di Lampung Tengah. Aziz juga mengklaim tidak pernah meminta bantuan kepada Robin untuk menyelesaikan kasusnya di KPK. Aziz menyebut dirinya cukup menghubungi komisioner KPK untuk mengetahui soal pertanyaan di lembaga penegak hukum tersebut, sehingga tidak perlu mencari tahu kepada penyidik. Selain itu, Aziz turut membantah memiliki 8 orang dalam di KPK. Demikian ilham. Oke, ilham. Kemudian terkait dugaan adanya 8 orang dalam, Aziz Syamsuddin di KPK. Apakah ada komentar yang disampaikan oleh Aziz sendiri? Dalam kesaksiannya, Aziz Syamsuddin membantah mempunyai 8 orang dalam di KPK. Mulanya, salah satu pengacara Robin mengonformasi hal tersebut kepada Aziz. Namun, Aziz menyebut telah menyampaikan bantahan terkait 8 orang dalam kondisi anti-krupsi pada KPK. Ada yang tidak yang kemudian disampaikan Aziz Syamsuddin begitu selesai menjalani persidangan ilham? Iya, nilai Aziz Syamsuddin menjadi saksi selama kurang lebih hampir 3 jam. Ia keluar dari ruang sidang sekitar pukul 13.10. Begitu tiba di bidir pintu keluar ruang sidang, Aziz Syamsuddin enggan berkomentar apapun kepada media yang sedang menunjuknya. Demikian ilham. Saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, wartawan kami telah mengimpun bawancara dengan ex-wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, Terima kasih sudah nonton, Terima kasih sudah nonton! 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 Terima kasih sudah nonton!